apa yang lu banggakan dari hidup lu selain makmum itu emang kamu ada yang dibanggain diupod sama si festival itu kesalahan aku pun marah-marah sama si festival itu berapa sih bayaran kalo filmnya dibeli sama PH gitu kasih tau dong berapa dong filmnya makmum sound movie atau makmum the movie halo temen-temen semuanya balik lagi di youtube channel gua adetora tv ngeeng i've got this feeling i'm feeling you could be the one udah kuas kan kuas kuas karena cita-cita gua menginginkan semua orang oh ya Allah oke jadi di obrolan kamar gua mau marah tetep karena kan emang image nya yaudah makmum gitu kan ga ada lagi yang bisa lu banggakan dari itu kan selain makmum kan disini gua lebih jahat mulutnya apa yang lu banggakan dari hidup lu selain makmum gitu emang kamu ada yang dibanggain ga ada yaudah satu pas oke sebelum mulai video obrolan kamar kali ini silahkan klik tombol subscribe di bawah like juga dan share ke temen-temen kalian kita mulai obrolan kamar episode kali ini oke Riza Pahlevi pertama gua mulai dengan 5 pertanyaan cepet aja iya si dibajakan atau nonton di internet? nonton di internet horror Indonesia atau horror luar negeri? Indonesia gedean pendapatan sound movie atau bakado movie nanti? iya the movie lah Jakarta atau Yogyakarta? Jogja makmum sound movie atau makmum the movie? short movie kenapa lu milih tadi nonton di internet dibanding banyak hari? di internet kan aku nonton di iFlix bayar cuy oh siap kenapa lu milih horor Indonesia? film ku kan buatan Indonesia jadi ya Indonesia lah soal mendapat tadi ya itu jelas itu kalau film pendek tuh gak mendapatkan apa-apa cuy bahkan dari youtube lu kan bukan di iChannel ku kenapa gak di upload di channel lu sih? gak boleh ya ada rules gitu bukan gak boleh emang aku tidak berniat buat nge upload sebenernya makanya itu sebenernya waktu dulu di upload sama si festival itu itu kesalahan aku pun marah-marah sama si festival itu gimana gila itu low motionnya dia diaktifin ke monetize? aku gak tau ya cuma ketika sekarang nah yang bikin jelek juga adalah si low motion ini dia udah sampe sekarang viewers tentang 18 juta something terus kayak gak ada obrolan ke aku apa-apa tentang maksudnya 18 juta itu kalo dimonetize pasti banyak banget cuma kayak gak ada obrolan apa-apa ke aku terus yaudahlah maksudku dulu jadi awal-awal aku emang protes tapi kayak mikirnya adalah yaudahlah maksudnya udah selesai masa festival terus kayak waktu itu kan emang gak yang laku-laku kayak cuma 2000-3000 dan itu viewers normal di channelnya hello fast, hello motion jadi yaudah biasa aja tapi ketika ini udah mulai viral segala macem ya udah mulai kayak ini gimana masa gak dikonfirmasi ke aku atau ke tim segala macem tapi ya terus sayangnya aku dan temen-temen kayak udah mengiklaskan kayak deh gitu terus yang upload channel kedua itu yang lu sebutin? covid sih kalo itu aku upload sendiri jadi ada namanya website fitzi.com fitzi itu adalah platform video buat film pending di Asia dan kalo mau masuk ke situ tuh ada seleksinya nah aku sebenernya masukin ke fitzi itu udah dari akhir tahun 2000 pokoknya udah kedekatan sama ilo fast itu cuma emang untuk ACC sampe masuk itu lama jadi akhirnya baru itu ke ACC tuh kayak udah beberapa bulan setelah yang di yellow motion udah ke upload duluan jadi ya itu oke maksudnya itu kan emang aku sendiri yang upload gitu dan itu masuk ke fitzi itu suatu kebanggaan sendiri juga apalagi buat kayak film maker-film maker pasti tau lah fitzi itu apa jadi untuk masuk ke situ gak sebenernya gak jadi aku kayak akan lebih bangga kalo masuk ke itu ada keuntungan buat lu di upload ketika itu belum ada baru-baru ini baru ada kayak program monetize-nya juga tapi juga sebenernya di fitzi pun juga view watch-nya gak gitu heboh sebenernya cuma dulu sempet masuk kayak top 10 atau top 15 film di fitzi tahun 2018 apa ya kalo gak salah tapi kan fitzi juga upload di youtube di channelnya fitzi lah itu baru yang banyak disitu dia 10 jutaan sampe sama ada channelnya temen gue sendiri yang pemainnya itu jadi di youtube itu ada 3 besar official lah bisa dibilang selain itu yang repost-repost fitzi harusnya sih kalo lu udah join famous id lu upload di channel lu ketika yang lain upload monetize itu bisa lu iya ya kalo gak kepikiran ya anda tidak cerda keuntungan anda join monetize famous id itu gitu tapi ya kan yang upload pertama bukan aku berarti kan yang punya lisensi pertamanya orang lain enggak dong kan yang paling lu punya hak cipta itu maksud bukan hak cipta sih apa istilahnya ya untuk ngeklaim dan membuktikan sebenernya bisa tapi kan yang upload pertama pastu di youtube itu hitungannya percepet-cepetan gitu gak? sejauh ini enggak sih karena serius? enggak deh gak cepet-cepetan selama lu ngeklik kan pas lu upload kan ada tuh ketetuan yang lu mau apa gitu kan persetujuan mau di monetize mau di hapus apa-apa gitu gitu itu kan ketika coba aja dulu coba aja ya? iya makasih pak aduh coba aja dulu kan lumayan pak itu bisa iya kok gak kepikiran ya aduh aduh enggak soalnya aku mikirnya itu kan yang pertama upload bukan aku jadi ya udah aku gak bisa ngapa-ngapain kecuali yang pertama kali upload episode tanya-tanya sama famous itu gimana? bisa apa lu harusnya? famous? kamu kan pasti nonton ini ya kan famous iya deh oke pak tadi kan lu pilih Jogja atau Jogjakarta Jogjakarta Jogja apa Jogjakarta? eh Jogjakarta atau Jogjakarta yang namanya kota kelahiran ya pasti dong Jogja benar-benar nyaman ya kali aja lu pengen Jogjakarta karena Jakarta lu apa? Jakarta gitu ya semua bisa terjadi Jakarta Jogja karena berarti nyaman nyaman beneran senyaman nyaman doang ya khususnya sih iya tau makmum short movie atau makmum the movie? nah itu kenapa? padahal lu sekarang lagi project kenapa gak lu ala-ala ngomel makmum the movie? gak akan ada film panjangnya kalau gak ada film mereknya wajah siap nah sekarang kesibukan lu apa sih sebenernya? lu kan setau gue ya lu juga kerja di kantoran juga nge-youtube juga sekarang lagi aktif di film juga eh youtube nya apa pak? mungkin yang lain belum nonton video gue selanjutnya sebelumnya youtube.com slash rizapahlev itu tm 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 gak apa sih pak? gak apa dijelasin di video yang ini teman-teman maya itu maksudnya kamu gak penasaran kan gitu doang teman-teman maya? iya apa tuh? dari mana lu kalau kamu tau teman-teman maya itu itu fan base nya maya maya stianti demi apa? ini serius ISG ini ini gak justru demi serius teman-teman maya kamu searching deh teman-teman maya itu fan base nya teman-teman maya itu kelihatan intinya itu dari kapan? dari kapan? dan kenapa lu bangga mencantumkan itu username lu? ya karena rizapahlev udah ada pake rizapahlev doang udah ada pake rizapahlev doang teman-teman teman-teman sempet bikin polling juga nih ini kayaknya kira-kira username perlu ganti gak ya rizapahlev ttm jadi rizapahlev makmu maksudnya maksud gue ya ini panjang banget gitu iya baiklah oke itu kayak udah trademark aja semua email apa segala langsung ttm tapi orang-orang tau ttm itu ya ada yang tau ada yang gak juga tapi siapa sekalian tahu gitu gak nyangkes yaudah yaudah itu bebas ttm bahkan kamu gak ngerti dulu jaman yang Maya Bisterai sama Danny itu aku pikir mungkin aku nikah sama Maya juga ya walaupun selisih usia kami itu 17 tahun something nih kayak aku sama piruan musri bisa jadi kayak kalah sama yang punya times ya terus kayak yaudah iya wow gua seneng bisa sampe nanya itu itu kayaknya jarang lah aku belum pernah ngomong di Youtube karena gak pernah ngop gak bakal ngomong di Youtube horror lu aku ngomong di Youtube tapi lu sering nyebutin nama gua Riza Fahlepi TTM gitu untuk branding lu gak? Riza Fahlepi aja itu buat user name harusnya semain aja konsisten dong harusnya di sebut TTM itu apa? biar orang nanya ntar kali aja benda Maya nanti pengen bertemu sama lu kelas terahamun the movie ntar aku kalo di dunia entertain begini terus kayak berada penang sama Maya ntar aku nih ya ntar Maya nyanyi ini kan gratis gitu impian banget ya iya impian lu ya gak apa-apa lah kaya banget jadi kerja kantornya gimana? udah engga terus terus kayak gue paling review ngedit buat Youtube Instagram lah apa sekalian macet jadi full time youtuber nih full time youtuber jadi itu content creator content creator misalnya kan dimana-mana nih ada di IG lah di Youtube lah di blog gitu-gitu jadi sekarang sibuknya di film ya yang bakal tayang 15 Agustus yuk tayang serempat oh iya tayang serempat di 3 negara dan dengan serempat itu bisa gimana lu sampai ke titik itu tiba-tiba kalau lu mau bikin mamung versi itu mengayal banget orang luar negeri mikirin setan gak tapi aku kan mamung ini ada yang gak dapet refleksi aksi ya terus salah satu yang menang tuh dari Spanyol cuy oh iya special mention best direction kayak yang aku sama temen-temen kayak ini orang Spanyol tau sholat gitu maksudnya ya aku tau sih maksudnya ada orang muslim juga di sana cuma maksudku ini festival gitu loh kayak bisa sampai bisa sampai sana gitu ini menadakan bahwa film kan bahasa universal gitu gak peduli beratnya kamu dari mana atau bahasanya apa kan satu atau dua iya tapi namanya hayalan lu pengen nyampe ke olywood lah ya iya kenapa iya bener iya bener berhayalan gak apa-apa bebas lah pengen iya jadi sekarang lu fokus di ini dulu nanti setelah beres makmum lu bakal ngapain mau kuliah lagi sih di solo ambil film eh berapa S1 S2 2 S2 wah jadi di solo kampusnya boleh sebutnya Isi isi mantar udah itu pasti ketemunya dengan orang-orang yang sepemikiran sama lu semoga bisa makin bertambar semoga makin bisa mengepakkan sayapnya jadi lebih lebar lagi diisi nanti S2 kefilman wah gua sih pasti gak sabar nonton film yang selanjutnya film pendek lu di channel lu nanti ya berarti nanti kuliahnya jurusan film goalsnya dari kuliah lu apa? basically ya cita-cita utama dalam hidupku adalah sutradara film nah kalau ada cita-cita sambinyan lah ya kayak pengennya ajar juga pengalaman yang nikmat dari orang lain udah ada gambaran sampai jadi dosen ya? iya pengen-pengen juga maksudnya dari praktisi film pun juga kan banyak yang ngajar juga kenapa lu harus fokus ke film horor sih? apa itu yang paling gampang untuk menarik emosi penonton kah? kenapa lu bilang aku fokus ke film horor? ya pertama gua liatnya mamung doang dan gua liat channel youtube lu ngebahasnya tentang horor kalau youtube memang dulu sebenernya awalnya kalau kamu liat scroll awal waktu tapi gak horor tuh sebenernya gak mau gususkan diri ke horor ini untuk film ya? untuk youtube atau sekolah yang lain gak horor bahkan film-film ku pun genrenya selalu beragam karena memang selama proses kemarin bikin kan belajar sama teman-teman kita gak boleh bikin suatu hal yang sama terus nih drama, horor, romans, komedi bahkan yang agak film dewasa dikit itu kan kita juga punya gitu ya maksudnya aku bikin terus thriller, sekolosikal segala macem itu aja jadi selama lu produksi film selain makmum ada produksi apa lagi? iya banyak yang lain-lain gitu tapi yang maktu cuma makmum ya? iya gak cuman sih maksudnya tapi emang yang lagi aku makmum dan yang lagi aku emang pak? yang lain aku? ada satu lagi film itulan mbak apa tuh? ya karena dipromo di lampe turan juga jadi naik kok lu masuk lampe turan mulu bayar lu ya? dan kenapa lu gak pernah upload di channel lu sih? emang apa? film-film lu itu? emang gak mau di upload? emang gak mau di upload? emang gak mau di upload gitu ya? emang gak mau di upload gitu ya? ya kalau di upload pasti oh cuma kayak apa ya dan lu punya niat untuk dilombakan atau jadi gak mau karena syaratnya kan gak boleh dipublikasikan ya itu salah satu syaratnya cuma sama ini sih sebenernya ketika aku bisa menemukan penonton yang aku tau dalam artian misal di screening atau di festival itu kayak penontonnya jelas gitu loh emang penonton film gitu sedangkan kalau di youtube kan orang beragam banget pasti reaksinya akan jadi lebih beragam tapi mungkin ada suatu saat nanti filmku bisa filmku yang lain akan bisa di upload cuma ya untuk sementara ini yang di upload ya yang memang yang udah gak upload aja ada kepikiran lu bikin produksi film dan emang khusus buat tayang di youtube gak sih? gak ya pernah sih pernah ada upload? gak balik mu adalah? gak sih pernah ada tapi itu juga bukan yang produksi seserius gitu maksudnya ya bikin seru-seru kanan biar ada konten gitu tapi udah pernah? pernah pernah ada aku juga belum lama itu gak upload emang gak pernah ada berapa sih bayarin kalo filmnya dibeli sama PH gitu? kasih tau dong berapa dong bisa kebeli apa deh? bisa kebeli apa deh? tapi yang pasti itu kan duit juga gak buat aku umur nih kan aku bagi ke temen-temenku yang kemaren juga bikin film pendek kan maksudnya ketika dulu film pendek kita sama-sama kerja bareng yang gak ada dibayar sama-sama kayak kerja ikhlas aja gitu terus ketika film ini bisa menghasilkan profit ya harus bagi biju juga katanya ke temen-temen yang lain cuma ya lumayan lagi meminta dengan kerja di setahun ini wow lumayan berarti eh? bisa buat beli apa nih? bisa buat kuliah jualan tighty bisa ada rencana berarti nanti mau jual-jual film yang lain? jual tighty ada yang mau beli film mulai yang lain? ayo ayo coba kan ya gak laku yang lain filmnya ya kayak aja gitu okeh nah ngomongin film horror ada gak sih tips dan trik buat orang-orang yang mau bikin film horror menurut lu? tau gak sih? dulu waktu aku bikin film akum sama temen aku ini kayak udah kita bikin aja gitu kayak gak gitu mikirin ini akan gimana-gimana ini gimana ya kurang apa kotola apalah segala macem kita gak gitu mikirin gitu tapi ketika makmum jadi sebesar ini dan kita oke ya kita bikin film lagi yuk kita tuh kayak yang gimana ya? mungkin apa ya? terus kita coba analisis gitu kenapa malem bisa laku? oh karena ini, karena itu, karena ini terus gimana ya kita bikin mikir gitu mungkin itu yang disebut dengan berkarya secara tulus ketika dulu kita berkarya yaudah berkarya aja gitu gak gitu bikinin gimana caranya biar bisa ditonton orang banyak segala macem yaudah bikin-bikin aja kalau sekarang mau bikin malah yang ini harus gini harus gitu harus masukin unsur ini lah unsur itu lah kayak gak ketemu-ketemu karena emang kalau mau bikin film intinya adalah cerita film itu kan penyampaian pesan dari pengbuat ke penonton yang pesannya itu disampaikan melalui cerita terus ketika ceritanya itu jelas ya itu akan diterima dengan baik juga gitu tapi ketika ceritanya gak jelas yaudah udah poinnya diserita kita untuk bikin sesuatu yang relate lagi pun juga kita kan harus mengulik ya apa yang kita alami apa segala macem gitu ya intinya sih semakin relate akan semua orang akan semakin merasa dekat aja dimasukin aja gitu itu jadi gak ada tips lain misalkan lu harus mandi kumpang tujuh rupa gitu oh enggak ya kali ya aja kan horor ada-ada aja kan maniseng itu bisa disebut iseng gak sih lu bikin gurunya iseng-iseng berada dia sih iva kan iya maksudnya kita bikin buat belajar aja iya gitu sudah oke sebenernya sih kalau belulan kamar gue cuman simpul aja kayak tadi doang oke deh pak terimakasih semuanya udah nonton dan di subscribe juga channelnya pak Riza Pahlepi TTM temen tapi maya apa temen-temen temen-temen maya oke yudah-udah tonton juga video gue di channel Adetoro TV lainnya sampai kita lagi di video selanjutnya di editor.tv nyeng lemes banget geng